oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh senang sekali berjumpa dengan teman-teman semuanya lagi oke ada satu pertanyaan kemarin di salah satu video ya pertanyaannya mas saya pengen usaha modal kecil tapi kok saya tidak percaya diri nah pertanyaannya gini kenapa apa yang kira-kira menyebabkan Anda tidak percaya diri ya kalau memang modalnya itu masuk di kantong Anda ada pede aja ya Anda percaya diri aja nah sebenarnya penyebab orang tidak percaya diri itu biasanya ya biasanya yang pertama adalah dia tidak paham tentang apa bisnisnya ya kalau dia sudah paham maka akan percaya diri ya nah paham disini adalah paham edukasi tentang knowledge product yang akan dijual ya tentang produknya itu apa, knowledgenya apa itu biasanya kalau sudah paham benar maka yakin kalau belum paham maka tidak yakin itu yang pertama yang kedua adalah marketnya kemana arah menjual nah kalau tidak tahu ini produknya juga apa marketnya jual kemana biasanya masih bingung nah cara termudah untuk menjadi percaya diri adalah yang pertama Anda temukan produk yang benar-benar Anda kuasai knowledgenya apa sekiranya yang benar-benar Anda itu paham betul misalkan ya misalkan Anda mau jualan ikan cupang misalkan ya ikan cupang nah Anda paham betul ikan cupang yang mahal itu seperti ini kelebihan ikan cupang yang ini itu begini dan sebagainya Anda misalkan mau jualan apapun ya apapun hijab misalkan hijab itu seperti ini yang disukai anak muda detailnya seperti ini hijab yang mahal itu jahitannya seperti ini dan sebagainya Anda memahami knowledge product itu maka Anda akan lebih percaya diri yang kedua adalah cara Anda menjual bagaimana oke ada beberapa orang yang paham tentang knowledge product tapi mereka tetap tidak percaya diri kenapa? karena tidak bisa menjual paham ya? karena bingung tidak ada pengalaman sama sekali menjual saran saya adalah coba saja jualan dulu ya coba saja jualan dulu kalau memang Anda bingung Anda bisa pakai orang yang ahli menjual siapa itu? ya teman-teman yang yang sales atau bagaimana teman-teman marketing ya Anda tahu orang tersebut pintar jualan maka Anda bilang ke dia ini aku ada produk nih ini aku ada hijab siapa tahu mampu bisa masarin buat tambahan dan sebagainya jadi serahkan kepada orang yang memang bisa menjual ya jadi daripada lama-lama menunggu ya mainkan produk yang memang sudah Anda kuasai gitu ya apapun itu produknya kalau Anda sudah menguasai itu ya sudah itu saja dijalankan ya masalah cara menjual itu akan otomatis nanti otomatis jadi sekarang kalau Anda hari ini masih kurang percaya diri yang pertama produk apa yang paling Anda kuasai hari ini ya kerolis produknya Anda mantep benar misalkan Anda mau jualan kripek kripek ini Anda tahu betul ini akan lebih enak dibuat seperti ini caranya misalkan Anda mau jual martabak atau jual apa donat misalkan ya Anda tahu betul bagaimana cara membuat donat yang enak kalau Anda belum terlalu mengetahui tangan terus produk Anda bisa cari di Youtube cari di Google ada banyak referensi seperti apa sih yang disukai orang yang kedua adalah market Anda tata market Anda segmen marketnya uang-uangnya berapa finansial berapa yang akan beli produk Anda terus kemana kira-kira Anda ingin melangkah di channel saya ini banyak-banyak membahas tentang Facebook marketing jadi teman-teman coba searching banyak sekali ada 170 video mungkin ya ada di channel ini dan sebagian besar membahas tentang Facebook marketing jadi pelajari pelan-pelan aja ditonton satu persatu ya mana yang sekiranya cocok ya oke tidak ada yang namanya tidak percaya diri yang Anda hanyalah Anda belum tahu jalannya jadi pelajari jalannya map-nya Anda akan percaya diri Anda misalkan mau pergi ke kota Surabaya tapi Anda tidak tahu sama sekali jalan ke sana karena Anda punya yang namanya Google Maps yang bisa menunjukkan jalan ke sana maka Anda akan lebih yakin oke semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih